Nah teman-teman tahu ya apa yang di depan yang teman-teman lihat, benar ini adalah isi komponen dari speaker aktif ya, speaker subwoofer kira-kira ini speaker apa ya teman-teman, coba-coba, nah ini adalah speaker simbada, ini modelnya, teman-teman mau lihat hal depannya ya, saya tunjukkan ini udah saya bongkar, udah saya modif, ini udah lama banget, nah ini adalah speakernya, modelnya seperti ini, Modelnya seperti ini ya, tapi karena saya juga ngerti sedikit-sedikit lah soal elektronik, jadi ini sudah saya modif, Sudah tadinya tuh seperti ini, terus saya berdirikan seperti ini, ini tampilannya di depan, seperti ini ya, simbada, nih lihat, kelihatan gak logonya, Ini adalah logo dari simbada ya, nah ini boxnya, boxnya, terus dalamannya itu speaker, dalam sana itu ada speaker sebenarnya, gak kelihatan ya, bisa lihatkan, Oke kita senggirin boxnya, saya akan melihatkan aktifnya, ini adalah mid-mid-nya ya, ini mid-mid speaker simbada seperti ini, mid-mid-nya, Ya, ini lihat mid-mid-nya, masih ada logonya nih, simbada ya, oke kita senggirin, kita balik ke komponennya, Ini adalah komponen dari simbada seperti ini ya, komponennya seperti ini, ini powernya, Dengan transistor, yaitu TDA, 20-30, 20-30A, bener, TDA 20-30A, semuanya ya, 20-30, TDA 20-30A, Tapi ini gak tahu kenapa, yang subwoofernya tidak bisa berbunyi sama sekali, tidak ada noise, tidak ada dengungan, yang berbunyi hanyalah mid-mid-nya saja ya, Mid-mid-nya saja, saya gak tahu, biasanya kalau terjadi kerusakan, biasanya itu hangat, tapi ini saya gak tahu, hangatnya hangat biasa gitu ya, Makanya saya ambil semua, karena saya coba cek, kayaknya kok gak ada sesuatu yang, mungkin harus diganti yang lebih, yang lebih ya, lebih baru lah ya kayaknya, Ini modelnya ya, powernya itu, nah ini powernya ya, ini galaksi, ini powernya ya, power dari simbada, Seperti ini powernya, terus, yang ini, trafo, nah, ini adalah trafo ya, ini sebenarnya saya kasih sendiri ya, busa ini, bukan bawaan dari simbada ya, Ini trafonya ya, ini trafo 2A, 0,9A, iya ini 2A untuk 8V, 11x2V, 2x, artinya ini gak nyampe 12V ya, teman-teman, Saya baru tahu, saya kira 12V, ternyatanya 11,2V x 2 ini, ternyata, kecil juga ya, sedangkan yang belakang, ini, Apa ini, ini ngajus tuh, ini cuma, 8V, tapi gak ada masalah lah ya, nah ini, ini isi dari, belakangnya, terus, kita lupa, ini ada saklar, ini saklarnya ya, Saklar, mungkin identik kalau si mbak tadi, saklarnya di belakangnya, modelnya seperti, ini ya, tipenya ada apa enggak ya, tipenya ada di sini, kita balik, Ini lihat, teman-teman ya, model nih, kalau teman-teman punya model seperti saya, model CST160N, nah ini modelnya ya, RMS 32W, ini saya beli 2014 yang lalu, ya, udah lamalah, ya memang sudah waktunya diganti gitu ya, Komponennya ajar ya, saya rasa komponennya itu ada, tapi kalau yang seperti ini, saya gak tahu ya, yang sama seperti ini, Tapi yang lain, di atasnya ini ada, ini komponennya, dia memang ada isi 455C, ada isinya ya, Saya gak tahu, saya gak tahu isi ini untuk apa fungsinya, entah itu untuk filter atau apa, saya gak tahu, Seperti ini sih, komponennya seperti ini lah, teman-teman, ini komponen real, ya, komponen, bukan saya ganti ya, Ini komponen bawaan dari simbada, tadinya kan seperti ini, kita harus ini, terus saya lepas, Nah, seperti ini ya, ini adalah komponen dari simbada, seperti ini, komponen simbada, ya, Komponen sebenarnya seperti ini, dalamannya seperti ini ya, teman-teman, udah cukup jelas, udah cukup, udah cukup belum? Nah, ini, dalamannya seperti ini, komponennya, ya, itu tadi ya, teman-teman, saya ingin nunjukin komponen simbada ya, Tipennya tadi ya, tipennya, nanti apa saya perlu, tak bisa tulis di bawah aja ya, Lalu saya taruh di deskripsi ya, komponennya, ini dalamannya ini, mesinnya lah, seperti itu, Ya oke guys ya, videonya serasa sampai disini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya